Gue sih gak pernah pelit gitu ngasihin temen-temen gue mie Makan sama mas? Makan mie Pake ayam gak? Mau lah kalau ada Hey guys, bigets Apa kabar? How are you? Hari ini Welcome back to Paranormal In today's video Kayaknya lama-kelamaan Trademark-nya Youtube Sasha Marissa itu adalah Perdukunan dan perilmu santetan Ya, seperti dijuda dikata You already know what I'm gonna talk about Tapi gue kasih recap-nya dulu dikit lah ya Jadi, kalau di Amerika itu Emang ada pembunuh atau serial killer Yang namanya J.P. Dahmer lah Lu semua tau lah ya itu siapa Apalagi di Netflix aja Udah ada dua dokumenternya Tentang si J.P. Dahmer ini Percaya gak percaya? Di negeri kita Indonesia Indonesia juga sempat ada nih Krimi mil Yang kelakuannya sama Kayak Jeffrey Dahmer Bedanya Si Dahmer ini kan tadi gue bilang Dia udah punya dokumenter gitu Di Wikipedia lengkap Terus dia di interview ini Itu because he's really famous Ibaratnya dia adalah serial killer Yang gak cuma nasional Tetapi go international Sampai orang Indonesia Kayak kita aja pun tau gitu kan Sedangkan ya versi lokalnya ini Yang mau gue bahas Dia gak sampai masuk berita Internasional Tapi cuma di media Cetak lokal aja And how did I find out? Exactly Di samping perbedaannya itu Ada satu hal nih ya Yang mengingatkan gue Dengan Dahmer Karifan lokal ini Yaitu adalah Mereka sama-sama Memakan jantung korbannya Dari kelakuannya si Dahmer Yang mengguncang dunia ya Pada saat itu Bahkan saking terguncangnya nih ya Info sedikit Sampai ada musisi terkenal Menulis lirik lagunya seperti ini Eat your heart out Like Jeffrey Dahmer Coba ketempat Kalo beri drop in the comment section Itu lagunya siapa Alright Oke kita balik lagi ke kasusnya ini Apa alasan ini si pelaku Sampai bisa makan jantung si korban I have to remind you again Kalian gak boleh lupa Kalo ini adalah kasus dari Indonesia Jadi jawabannya itu Apalagi kalo bukan buat ilmu hitam Langsung aja kita masuk ya Ke pembahasan Kasus kekuatan ilmu gelap Dan kemanjurannya Di kota Batam Kepulauan Riau What's good Riau? Sini ada gak subscriber dari Riau? Come on Drop in the comment I wanna know But anyways Let's continue Into the crime stories Let's go Alright Kita mulailah Dari kota Batam Kepulauan Riau Lebih tepatnya di tahun 2009 lalu Not 2019 Tetapi 2009 So it was way back then Tinggal lah Dua orang teman Perantauan dari Jawa Tengah Salah satu dari mereka itu Adalah laki-laki yang berusia 30 tahunan Yang berinisial H Tapi seperti biasa Di Youtube Sasha Marissa Kita pasti punya nama Syirika sendiri lah ya Untuk para You know like The people inside the crime stories Jadi si H ini Yang umur 30 Kita panggil Bang Oke Sudah lah Kayak nama kurir paket Anjir Bang Again Bang Oke Yaitu adalah Kependekan dari Orang kebelet-kebal So orang kebelet-kebal Atau Bang Oke Dia ini tinggal di Batam lah Selama tinggal di Batam Dia tinggal bareng juga nih Sama satu temannya Berinisial F Jadi Bang Oke Dan F ini Merupakan rumit lah Kita bisa bilang begitu Mereka itulah Teman lama Kan mereka asalnya Dari tempat yang sama Sampai bener-bener Mau ngerantau Di tempat yang sama Kurang solid apa lagi Coba tuh pertemanan Ya ya gak Emang kerjanya apa sih Sampai kayak Bila-bila begitu ya Berani ngerantau Sama temennya Bang Oke dan F Ini mempunyai profesi Sebagai kuli bangunan Yang diatasi sama satu orang Yang asalnya dari Batam Oh iya Gue juga lupa Di dalam satu rumah itu Yang mereka tinggalin itu Ada satu orang lagi nih Jadi gak cuma Bang Oke dan F Aja Tapi Bangun yang ketiga adalah Berinisial R Dan si R ini adalah Bawahannya si Bang Oke langsung Jadi bisa dibilang Si Bang Oke ini Lebih senior lah Daripada si R Right Satu hal yang perlu Kalian ketahui ya Tentang dua orang pertama Bang Oke dan F Selain berasal dari tempat yang sama Mereka juga berguru nih ya Dalam ilmu-ilmu gelap Di waktu masa mudanya Di waktu yang hampir sama Segitu solid ya Mereka sama-sama Nyari ilmu gelap Di Jujutsu Fakulti Tapi si Bang Oke dan F Ini mempunyai ilmu gelap Yang berbeda di visi Lo mengerti gak maksud gue Ibaratnya kalau Megumi itu Mainan apa namanya Bayangan Nobara Mainan Santet gitu Nanti gue jelasin deh Mereka tuh di divisi apa Oke Salah satu buktinya adalah Si Bang Oke ini Mengaku punya Pelindung Yang biasa dia panggil Mbah Ireng Pelindungnya ini Yang namanya Mbah Ireng Punya rutinitas Minta kopi hitam Dan rokok Makanya tiap pagi dan malam Si Bang Oke ini Biasanya nyedihan kopi hitam Dan rokok Di depan rumah mereka Selain itu Bang Oke juga punya tuh Yang namanya Kepribadian yang tertutup Si introvert kan dia Dan gak banyak ngomong Salah satu syaratnya Yang kalau mau tinggal Sama Bang Oke Kalian itu gak boleh Masuk kamarnya Sama sekali Kalau misalnya kalian punya Niat baik kayak Biar saya bersihin deh Gitu kan Biar gak enak kan Kita numpang di rumah orang Gitu kan Dibersihin aja Kamarnya gak boleh Nah kabarnya disanalah ya Si Bang Oke itu Nyimpen pelindungnya itu Mbah Ireng Di dalam kamarnya Nah Yos Ini kan tentang Bang Oke Bedanya Kalau Bang Oke kan Katanya nyimpen makhluk halus Atau penjaga Yang dia gitu kan Nah ada nih si F Yang tadi aku bilang Mereka yang beda divisi Si F ini mengaku Kalau dia itu Pengikut seke jasit Alias kebal Dan gak bisa ninggal Jadi dia imortal Nah dari ilmu kebalnya Inilah si F punya sifat Yang seenaknya aja Dan arogan Di kehidupan sehari-harinya Suka makan-makanan orang lain Terus pake motor Ampe rusak Gak pernah diisiin bensin juga Nah ini yang paling penting Dari kecil Gue tuh udah ngasih tau gue Kalau gue lagi nginep Atau numpang di rumah siapa Gitu ya Ingat lo masih bersih-bersih Ibaratnya lo kontribusi Cuci piring Kayak masak Ngepel ini itu Atau kayak mereka Oh no it's okay Gak apa-apa No 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 Lo itu numpang di rumah orang Gitu kan Mau misalnya nginep Cuma sehari-dua hari Atau bahkan sebulan You gotta do some Nah ini si Bang Saat ini si F Yang katanya ilmunya itu Maaf kok gue jadi I've been gero yo I do not know Gue belakangnya ini Kayak rada ngegas gitu loh Atau gue selalu ngegas Ini kayaknya karena gue kesel Gak dapet biji salak Dari kemarin gitu kan Padahal gue udah pesen Bu sisain ya bu Nanti saya jam 5 Mau dateng buat biji salak Abis Yaudah lah ya Tadi kan gue bilang Dia gak pernah bersih rumah juga Nah dari sinilah Bang Oke Yang merasa marahnya itu Masih dipendut Lama-lama yang gak bisa ketampung lah We're only humans Kita cuma manusia Tapi jelek ya Semanusia-manusianya gue Si Bang Oke ini gila gitu Membulatkan niatnya Untuk ngabisin nyawanya si F Dan motif keduanya adalah Emang mau ngetes aja sih Apakah nih orang Bener kebal Gak bisa ninggal Mulailah Bang Oke ini Menyusun rencana Buat ngabisin si F Sampai di pertengahan bulan Oktober 2009 Bang Oke mulai Deni menjalankan rencananya Malam itu Ketika si F itu Tidak-tidak pulas ya Dia habis jalan-jalan Pake motornya si Bang Oke Tiba-tiba Dibangunin lah Sama si Bang Oke Dengan bilang Eh itu kayaknya Gue liat ada orang deh Di belakang semak-semak Siapa ya Temenin-temenin Kayak gitu kan Lah dukun takut Tema orang gimana sih Yaudah lah Dengan alibinya dia Ngeliat ada orang misterius Di belakang semak-semak Depan rumah mereka Eh depan belakang rumah mereka Si F akhirnya Yaudah kita cek yuk kita cek Otomatis langsung deh Itu keluarkan Nah ketika mereka lagi Menuju ke semak-semak itu Posisinya si F ini Lagi di depannya Bang Oke Secara gitu kan Kalau si F ini Punya ilmu kebal Jadi ibaratnya Kalau misalnya ada apa-apa nih Nah sebelum itu Mereka sempat diskusi dulu tuh Apakah mereka mau pake ilmu kah Ya itu adalah ilmu ngilang Hmm Yes I'm not making this Ini interogasinya dari dia Maksud gue Kayak di Harry Potter Yang invisibility flow Jadinya mereka ilang gitu Menyatu dengan Nah di tengah-tengah Mereka lagi mengendap-endap Dan sekiranya posisi udah pas nih ya Untuk melakukan ritual Pengilangan diri Bang Oke Dengan sekuat tenaganya Langsung menyabet kepalanya si F Dengan palu Sekeras mungkin Hingga si F ini jatuh Ketika badannya udah jatuh Dan tergeletak Bang Oke Masih terus aja Mukulin palanya si F Palanya sampe bener-bener hancur Dan udah tidak berbentuk Kelar itu semua Bang Oke Baliklah ke rumah Buat bersih-bersih Cuci muka ya kan Cuci tangan Semuanya Dan gak lupa juga Untuk ganti baju Dan dia mulai bertanya-tanya lagi nih Kok yang katanya Mempunyai ilmu kebal Dan gak bisa meninggal Ditungguin tuh ya Berapa menit Gak bangkit lagi Ya udah jelas Gak ada perubahan Akhirnya Bang Oke Mutusin deh tuh Buat nyamperin jasadnya si F lagi Diseret lah jasad itu Kesamping rumah mereka Dan disinilah Bang Oke Punya inisiatif Buat ngambil Organnya si F Salah satunya adalah Jantungnya si F Dan dia makan pada saat itu juga Jadi bener-bener mentah ya Dengan harapan Bahwa Bang Oke itu Bisa dapet Ilmu kebal Seperti si F Yang kalo dipikir-pikir Tolol juga Gimana yang manjur Masalahnya dia liat sendiri gitu kan Selain jantung Dia juga ngekip hati Paru-paru Dan lidahnya si F Dia berencana mau makan itu Setiap malam Jumat Dan itu bakal dimakan mentah-mentah Tujuannya apa Ya bukan karena lapar Tapi supaya dapetin ilmu kebalnya Sampai-sampainya nih si Bang Oke Pilap dan minjem kulkas dong Keatasannya Buat nyimpen organ-organ si F Kulkasnya ditaruh dalam kamarnya Dan untuk jasati si F itu Dibungkus lah Dan dikubur dibalik semak-semak Di belakang rumah mereka Now fast forward Sampai beberapa bulan kemudian Semua berjalan seperti biasa Emang beberapa ada sih Yang menanyakan si F tuh Keberadaan yang dimana Karena udah gak keliatan-keliatan lagi Dan lu masih ingin kan Kalo si Bang Oke ini punya roommate satu lagi tuh Yang ibaratnya juniornya Si R Dia udah been asking Si F kemana ya Bang Kok tiba-tiba udah gak keliatan Jarang muncul juga Sumpah yang gak nimbun rasa curiga Bang Oke tuh selalu jawab Ya dia lagi pulang kampung Nih belum balik-balik aja lagi Yaudah gitu doang Namun Semua itu selesailah Di bulan Maret Tahun 2010 Once upon a time Setelah Bang Oke ini pulang kerja Dan ngelihat Udah ada beberapa orang tuh Yang ngegerumpul Di rumahnya mereka ini Mereka ternyata Gak cuma gerumpul Tetapi sedang menggali Tempat di kolbornya jasad si F Kok Kok Nah udah deh tuh kan Sebelum si Bang Oke itu Negor orang-orang Mereka udah keburu nemuin tuh Tulang-tulangnya Tulang-belulangnya si F Dari sini otomatis Sepolisi dipanggil Harus berkelibatan lah Nah kalian pasti nanyakan Kok tiba-tiba mereka udah ngegali aja How do they know Alasan para warga itu ngegali Adalah mereka curiga nih Sama gundukan pasir Yang tiba-tiba disana ya Sebelumnya gak ada apa-apa Kok ini apaan sih nih Plus Hilangnya si F Yang katanya pulang kampung Kok lama banget Gak keliatan This is too weird Salah satu saksinya juga Ada yang pernah bilang Kalau mereka tuh Sempet tuh ngeliat Bang Oke Masangin pembatas atau pager gitu lah Di sekitar gundukan tersebut Dari kesaksiannya inilah Otomatis Bang Oke Dibawa ke kantor polisi Untuk diminta keterangan Nah dari jawaban dan fakta Yang ada di lapangan nih Bang Oke mulailah dicurigain sama polisi Pas ditanyain Dia ngapain magerin gundukan itu Bang Oke malah jawabnya gini Ya biar gak dideketin aja Dan diapapain sama orang Lah Ya fast forward Sudah pas ini orang ketangkep Bener Kiria dia ngaku juga Perbuatannya ini Didasari dari Rasa kesal Iri Dan dengki sama CF yang menurut Bang Oke Punya ilmu hitam Lebih hebat dari dia And apparently Ya seperti yang udah kita tau Dokter otopsi mempertanyakan Kenapa organ di dalamnya CF ini Kok gak lengkap Ya dikasih tau lah Sama si Bang Oke Ya itu semua saya ambil bu Saya makan Tiap malam Jumat Biar punya ilmu Nah sebelum dilakukan proses hukum Bang Oke udah sempet tuh Dibawa ke psikater ya As always Dicek nih Apakah kondisi mentalnya normal Atau enggak Ya kan Hasilnya Dia didiagnosa Gak ada penyakit apa-apa loh So he normal Alright Proses hukumnya Bang Oke Akhirnya dilaksanakan Layaknya dia kelima lapangan umumnya Jaksa dan hakim Mutusin Bang Oke itu Bersalah Dia kena pasal Pembunuhan berencana Dan difonis seumur hidup So is he still here Dia masih di Indonesia I don't know if he's alive or not Kemungkinan masih kali ya Karena dia kayaknya umurnya Masih 30an So maybe he's like 40 And that is the case Y'all Gue bingung sama konsep Ampe makan jantung tuh kayak Udah lah ya I want to know Your thoughts about this Drop it in the comment section And I will see you when I see you Goodbye And I love you guys And I will see you when I 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 see you